Kita awali informasi pertama pemirsa, dua preman kampung yang kerap meresahkan warga ditangkap tim unit reskrim Polsek Tanggul Jember usai melakukan penganiayaan dan perampasan senapan angin kepada seorang pemuda yang sedang berburu. Tak hanya merampas senapan angin, pelaku juga menganiaya korban hingga tak sadarkan diri dengan luka di kepala. Wahyu Pranoto, 33 tahun, beserta rekannya Kolili, 31 tahun, warga desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal, Sari Jember, hanya bisa pasrah dan tertunduk saat digelandang polisi. Keduanya ditangkap tim unit reskrim kepolisian sektor Tanggul Jember, usai melakukan perampasan dan penganiayaan terhadap korban bernama Rohit, 20 tahun warga desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul Jember, yang saat itu sedang berburu-burung liar. Kedua pelaku yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras mendatangi korban, kemudian berpura-pura ingin membeli senapan angin milik korban. Tetapi korban tidak menerima tawaran pelaku, lantaran senapan angin tersebut milik orang tuanya. Tersinggung tawarannya ditolak oleh korban, pelaku kemudian meminjam dan melihat senapan angin itu. Setelah senapan diserahkan korban ke pelaku, korban pun dikeroyok dan dipukul menggunakan gagang senapan di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Usai merampas senapan korban, kedua pelaku melarikan diri, namun tak jauh dari tempat kejadian, pelaku terjatuh ke sungai dan ditangkap warga bersama polisi. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku dikenal sebagai preman kampung yang sering meresahkan warga sekitar. Di awalnya antara pelaku dengan korban ini tidak saling kenal, awalnya korban ini berjalan membawa senapan untuk cari buruh. Selanjutnya ketemu oleh para pelaku, diajak gabung, setelah gabung dipinjam senjatanya, karena salah satu pelaku menginginkan barang tersebut. Kemudian awalnya itu untuk dibeli, tetapi enggak boleh karena korban beralasan kalau itu punya bapaknya. Tapi dipinjam, dipinjam diberikan, setelah diberikan, salah satu dari pelaku itu melakukan pemukulan ke kepala korban bagian belakang, sehingga korban pingsan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu senapan angin dan satu unit sepeda motor pelaku yang tidak dilengkapi surat tanda motor kendaraan, dan diduga juga merupakan hasil rampasan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!